Segalanya jahat dan aksi kejahatan konon akan mendapat balik. Namun sebagian orang berikut ini mungkin tak menyangka jika niat buruk yang keluar dari hati mereka langsung berbalik sasaran. Alih-alih berhasil, justru mereka yang malah apes langsung terkena imbasnya. Dan berikut, on the spot merangkumnya dalam 7 kejahatan berbuah apes. Yang pertama ada aksi jahat berbuah apes yang dialami seorang gadis cantik berama Ong Limeh, asal penompeh Kamboja awal Oktober 2015 lalu. Berniat menyiram sang mantan tunangan dengan air keras, gadis berusia 21 tahun ini malah terkena cipratan air keras tersebut. Saat kejadian berlangsung, ia tengah dibonceng dengan menggunakan motor si mantan tunangannya. Meskipun Ong Limeh berhasil melakukan apa yang ia harapkan, yaitu menyiram sang mantan tunangan dengan air keras, akan tetapi celakanya ia pun malah terkena air keras tersebut tepat di wajahnya. Tak hanya itu, sang mantan yang berama Leng Soeata pun langsung terjatuh dari motornya. Konon saja polisi yang waktu itu melihat kejadian tersebut, langsung membawa keduanya ke rumah sakit terdekat, guna memberikan pertolongan pertama. Mon Borun Cokhorsak, salah seorang juru bicara dari pihak kepolisian, yang ada di distrik perampi Makara asal penompeh, mengatakan, jika perempuan tersebut terbukti, sudah berniat untuk mencelakai sang mantan tunangan yang masih berusia 23 tahun ini dengan air keras. Limeh sebelumnya juga pernah ditangkap karena tuduhan penggunaan narkoba. Pihak keluarga pria menambahkan, jika aksi yang dilakukan Limeh ini adalah aksi balas dindam, usai keduanya putus hubungan pertunangan. Selanjutnya aksi jahat berubah apes yang dialami seorang wanita Amerika Serikat, bernama Sarah Espinosa. Karena dilihat oleh ular piton hasil curian saat menyetir di dalam mobil, ular ini dicurinya ketika dia sedang mabuk. Jadi keterangan kantor pemadam kebakaran Nesa, sebelum menabrak tempat mereka, dilansir dari mirror, Minggu 10 Agustus 2014, saking anehnya kejadian ini, kepala pemadam kebakaran Nesa menyatakan, ini adalah kejadian paling aneh yang pernah dia saksikan. Meski begitu, wanita berambut ikal ini tidak bisa lepas dari tuntutan hukum. Ia dituntut dengan dakwaan pasal berlapis. Di antaranya, pencurian, mengemudi dengan sembrono, mengemudi sambil mabuk, dan kepemilikan ganja ilegal. Kejadian berikutnya berlangsung di Sydney, Australia, pertengahan Agustus 2015 kemarin. Niat membobol sebuah mesin ATM atau anjungan tunai mandiri dengan mobil mewah curian, tiga orang perampok malah mengalami kecelakaan. Dilansir Sunday Telegraph, Sabtu 15 Agustus 2015, tiga perampok itu memulai aksinya dengan mencuri sebuah mobil SUV mewah di kawasan selatan Sydney, Australia. Mereka pun langsung menuju kawasan komersial Walla Creek yang tak jauh dari lokasi mencuri mobil untuk membobol sebuah mesin ATM. Sialnya, ketika mobil bergerak mundur, sang pengemudi tak bisa mengendalikan mobilnya. Akibatnya, mobil SUV mewah itu menabrak kaca pusat pertokoan di Mount Olympus Boulevard tersebut hingga pecah. Kaca belakang mobil seharga 160 ribu dolar atau sekitar 2 miliar rupiah itu pun turut pecah. Karena panik, ketiga bandit itu terpaksa kabur tanpa membawa uang sepeserpun dan meninggalkan mobil curiannya begitu saja karena khawatir tertangkap basah oleh polisi. Apasal lagi, kamera CCTV di pusat bisnis itu merekam aksi para penjahat tersebut dan wajah ketiganya terlihat jelas dalam rekaman kamera. Kepolisian pun langsung memburu mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peristiwa apa sekaligus naas juga menimpa seorang wanita di Rusia. Akibat berniat menjual keperawanannya senilai 216 juta rupiah kepada seorang pria yang dikenalnya lewat online, seorang wanita bernama Christina malah disiksa, diperkosa, dan disekap oleh sang calon pembeli bernama Mikhail Nistrian. Wanita ini diketahui bisa kabur setelah turun dari lantai tiga apartemen menggunakan tali saat Nistrian pergi bekerja. Sayang usahanya tidak mulus. Dia sempat jatuh hingga mengalami cedera patah pinggul. Insiden yang terjadi di Pirem Rusia tersebut terekam kamera seluler seorang saksi mata. Dan polisi akhirnya telah berhasil menangkap dan menahan tersangka. Sang wanita yang berniat menjual dirinya di mis jumlah uang ini dilaporkan terbang dari Baku, Azerbaijan ke Pirem, Rusia lantaran terbujuk imbing-imbing Nistrian yang akan membayar dirinya dengan jumlah yang tak sedikit. Rupanya setelah bertemu, sang pria juga memiliki niat jahat untuk mempekerjakannya sebagai wanita tunasusila. Seorang pemuda berusia 17 tahun yang sedang merampok toko di sebuah pom bensin Sao Paulo, Brazil mendadak terkena serangan jantung dan tewas di lokasi kejadian. Perisiwa yang terjadi pada Juli 2014 ini terekam oleh kamera CCTV di toko tersebut. Awalnya dua perampok datang ke toko itu berboncengan sepeda motor. Satu masuk ke dalam toko sedang rekan yang menunggu di luar. Perampok yang masuk ke toko kemudian menodong, mendorong dan mengancam kasir untuk menyerahkan uang dan sejumlah barang. Namun ketika perampok itu masih menodong kasir tiba-tiba ia jatuh tak sadarkan diri. Sang kasir dari takut berubah menjadi bingung. Ia kemudian memanggil orang lain dan bersama-sama memeriksa kondisi si perampok yang sama sekali tak bergerak. Orang-orang semakin banyak dan ramai memasuki toko itu. Rekan perampok yang menunggu di luar pun akhirnya kabur sementara jenazah kawan yang tewas digotong keluar toko beramai-ramai oleh kasir dan pengunjung toko. Kejadian serupa juga terjadi di London, Inggris. Sebuah insiden perampokan gagal gara-gara pelaku yang menderita serangan jantung di rumah korbannya. Akibatnya polisi pun dengan mudahnya menangkap komplotan perampok yang berjumlah tiga orang itu karena salah seorang dari mereka memanggil ambulans untuk membantu rekannya yang terkena serangan jantung. Seperti dikutip World Wide World News, Senin 7 September 2015, saat polisi tiba di tempat kejadian, ketiganya sudah menunggu di depan rumah. Salah satu dari mereka terbareng di tanah dan dua lain berusaha memberikan pertolongan pertama. Saat ambulans tiba untuk membawa perampok yang sial itu ke rumah sakit, dua rekan yang berusia 41 dan 46 tahun langsung ditangkap dengan tuduhan pencurian. Perampok yang sakit adalah yang termuda, yang berusia 38 tahun. Dia juga ditahan dengan tuduhan pencurian. Dan pemirsa adalah tujuh kejahatan berbuah apes versi on the spot. Terima kasih telah menonton!